Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai yang menarik dari legendaris catur Pada tahun 1957 Permainan ini menjadi penting untuk disimak Karena bisa dijadikan ilustrasi Untuk membedah strategi, taktik, pola pikir Dan langkah imajinatif sang maestro Yang langkahnya bak tukang sulap ini Mari langsung saja kita simak Karena akan ada analisa yang lebih detail juga disana Mikhail Tal mengawali permainan dengan pion E4 Dan Athanas Kolarov menjawab pion C5 Sebuah pembukaan Sicilia Kuda F3 Pion D6 Pion D4 Pion pukul pion D4 Kuda pukul pion D4 Kuda F6 Kuda C3 Kuda C3 Pion A6 Sebuah variasi Nadolf Yang saya kira sudah cukup banyak Analisa variasinya pada upload-upload video sebelumnya Karena ini memang variasi yang sangat populer dari Sicilia Dan putih melanjutkan dengan jalur utama dari variasi ini Dengan gajah G5 Kuda BD7 Gajah C4 Menteri A5 Pengembangan menteri dengan tembok tekan gajah G5 Lalu putih melindungi gajah G5 dengan menteri D2 Sekaligus sebagai upaya mengembangkan menteri Dan memberi alternatif raja untuk rokade panjang Pion E6 Rokade panjang Pion B5 Pecatur pada umumnya mungkin akan mengambil langkah sederhana Mengamankan gajah ke B3 Namun seperti biasa Gajah Mikael Tal dengan tongkat ajaibnya Dengan atraktif memukul pion E6 Guna merusak pusat Selagi raja lawan belum rokade Pion pukul gajah E6 Kuda pukul pion E6 Raja F7 Mencoba menekan balik kuda yang menyusup ke areanya Sekaligus mencoba rokade manual Tidak ingin gajah sepasang hitam menjadi Superman dan Superman yang berkasa Kuda putih yang kena tekan pukul gajah F8 Dengan maksud menghilangkan salah satu gajah Karena dalam lapangan yang terbuka Gajah sepasang bisa menjadi sangat berbahaya Di samping itu juga memperlemah pion D6 Benteng pukul kuda F8 Kita lihat Pion dan menteri hitam Mulai memberi tekanan di sayap menteri Langkah pro-pilektik pion A3 Juga layak dipilih Nemental memilih bermain ofensif dengan menteri pukul pion D6 Pion B4 Menekan kuda yang melindungi pion lemah A2 Kuda D5 Menteri pukul pion A2 Benteng H E1 Raja G8 Gajah pukul kuda F6 Kita lihat Kuda hitam D7 Tidak punya peranan penting di petaknya Malah menghalangi pergerakan gajah C8 Oleh karena itu Kuda pukul balik gajah F6 Bisa dibilang pilihan yang rasional Namun hitam memilih Pion pukul gajah F6 Yang membuat lajur G jadi lemah Oleh karenanya Putih mencari peluang untuk memanfaatkan lajur G ini Dengan benteng D3 Menteri A1 skak Raja D2 Menteri pukul pion B2 Pion F4 Untuk mendominasi pusat Utamanya petak E5 Pion B3 Meskipun benteng putih Perlu pukul pion B3 Namun terlebih dahulu Putih mengambil langkah penting Input fin move Atau langkah antara Dengan kuda E7 skak Untuk mengosongkan petak penting D5 Setelah raja H8 Barulah benteng pukul pion B3 Untuk menekan menteri hitam Lalu menteri menghindar ke A2 Nah Inilah contoh yang bagus Yang bisa dijadikan sebagai studi kasus Untuk membedah cara berpikir Mikhail Tal yang fenomenal Yang akan saya ulas Sedikit lebih detail disini Namun sebelum saya ulas Silahkan para pecinta catur Menepak langkah terbaik bagi putih disini Dan bisa dianalisa juga Mana petak Lajur Atau baris yang lemah Ataupun yang potensial Untuk dimanfaatkan Sehingga bisa dilancarkan sebuah taktik Untuk merobohkan pertahanan lawan Silahkan di post videonya Agar bisa menganalisa lebih intensif Baik Bagi yang sudah mendapatkan analisa cukup Dari posisi ini Akan kita cocokkan dengan strategi Dan manuver Mikhail Tal Sebelum saya jawab Akan saya analisa posisi di papan terlebih dahulu Satu hal Kita lihat benteng A8 Dalam posisi lemah Sementara itu petak G6 Juga potensi dimanfaatkan kuda putih Jika tidak ada pion H7 Untuk menggarpu raja dan benteng Dan menteri hitam berada di diagonal A2 G8 Yang mana petak G8 Juga lemah Seandainya tidak ada benteng hitam F8 Sementara itu Lajur G terbuka Yang bisa dimanfaatkan benteng putih Yang sudah standby di petak B3 Dari rangkaian analisa tadi Dengan adanya benteng A8 Yang sangat lemah Maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa petak D5 Adalah petak lemah Dan sangat potensial bagi putih Untuk digarap Maka dari itu putih melangkah Menteri D5 Ancaman langsung terhadap benteng A8 Serta ancaman dahsyat yang tersembunyi Terhadap menteri A2 Bila saja tidak ada pion B7 Maka benteng ke H3 Skak Tentu menteri hitam akan melayang Visualisasi catur seperti inilah Yang membuat langkah-langkah Mikhail Tal fenomenal Karena dari setiap aspek Dan potensi di papan diperhitungkan Dan hitam melanjutkan permainan Dengan mengamankan bentengnya Ke A7 Baik Dari analisa yang cukup panjang tadi Dan dengan adanya langkah kunci Menteri ke D5 Kira-kira Apa langkah lanjutan putih yang kuat Silahkan ditebak Untuk melatih strategi Menyemaikan penih taktik Dan merangkai taktik yang kuat Baik Langsung kita jawab Disini putih melangkah Kuda G6 Skak Garbuan terhadap raja dan benteng Seperti yang saya analisa tadi Pion H7 Merupakan pion penting pelindung raja Agar tidak ada taktik dari benteng putih ke H3 Yang berakibat melayangnya menteri hitam di A2 Oleh karena itu Hitam tidak pilih pion pukul kuda G6 Melainkan melangkah Raja G7 Harus merelakan benteng F8 nya diterkam kuda Dan Mikael Tal tidak menyianyikan kesempatan ini Maka melangkah Kuda pukul benteng F8 Raja pukul kuda F8 Pion E5 Mencoba membongkar lajur E Agar bentengnya lebih lincah Dan mungkin karena posisi sudah tertekan Hitam mengambil langkah lemah Kuda pukul pion E5 Walau sebenarnya langkah kuda ke B6 Lebih layak Kalau sekedar untuk memperpanjang permainan Putih tentu tidak boleh gegabah Langsung pukul balik kuda E5 dengan pion Karena menterinya akan jatuh setelah benteng ke D7 Oleh karena itu Putih memilih memanfaatkan petak C5 Yang sebelumnya dijaga kuda hitam Namun sekarang lemah Dengan menteri C5 sekat Garbuan Trisula terhadap Raja Benteng Dan Gajah Lalu Raja Hitam berpindah ke G8 Kekuatan pasukan Tal sudah demikian kuatnya Dan hampir pasti gemburannya tidak akan bisa dibendung Dan kali ini Tal tidak tertarik memukul benteng Namun lebih memilih Menteri pukul gajah C8 sekat Dengan adanya potensi sekat ini Maka putih masih memegang inisiatif Selain untuk menghancurkan pertahanan baris belakang hitam Raja F7 Dan kini giliran si kecil ambil bagian dalam pertarungan Dengan pion pukul kuda E5 Melihat situasi di papan Sebenarnya pertarungan sudah bisa dianggap selesai Namun hitam mencoba memberi counter attack Dengan menteri Ali Maskat Menteri C3 Mencoba mengadu menteri Sebagai strategi penyederhanaan saat unggul materi Serta untuk menjaga petak penting A1 Dan setelah penting di tujuh sekat Raja C1 Hitam menyerah Karena putih unggul materi Dan posisi Tanpa ada kompensasi berarti yang didapat hitam Demikianlah para pecinta catur Partai yang spektakuler Dari legendarisator Berjuluk pesulap dari Riga Mikhail Tal Saat menghadapi Atanas Kolarov Pada turnamen di Bulgaria tahun 1957 Dengan kombinasi yang imajinatif Eksploratif dan atraktif Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih